KPK selasa pagi kembali memeriksa Menteri Pertanian Suswono dalam kasus suap impor daging sapi. Suswono dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Maria Elisabeth Liman. Saat riba di gedung KPK Jakarta, Menteri Pertanian Suswono tidak membawa berkas maupun barang bukti lainnya. Suswono datang terkait pertemuannya dengan Direktur Utama PT Indoguna Utama Elisabeth Liman di Medan pada 11 Januari 2013. Selain Suswono, selasa ini KPK juga menjadwalkan pemeriksaan untuk Sengman Cahya. Suswono menambahkan meski sudah beberapa kali diperiksa KPK, namun pengidik menganggap masih membutuhkan keterangannya untuk kasus suap yang menjerat mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishat. Keterangan terkait tersangka Elisabeth. Jadi terkait dengan Elisabeth. Nanti setelah pemeriksaan. Pak, keterangannya kan sama dengan sebelum-sebelumnya, Pak. Ya mungkin barangkali KPK memerlukan tambahan. Jadi barangkali KPK mungkin memerlukan tambahan keterangan. Jadi hari ini saya diminta untuk datang. Apa ada dokumen yang dibawa atau apa? Ada, ada. Saya enggak enggak bawa. Atau memberikan informasi baru, Pak, terkait Pak Sengman, Pak. Enggak tahu, enggak tahu. Namanya diundang. Kita datang aja ya. Atau Bunda Putri, Pak. Ya nanti makanya. Setelah inilah. Baik, Pak.